Intro Nah ini waktunya tiba untuk kita dengarkan sharing dari Pastor Selby Winerungan dengan topik yang sangat menarik yakni Unfailing Kitab Wahyu kami persilahkan Pastor Selby Winerungan untuk sharingnya oke, terima kasih Pak hari salam teman-teman semuanya maaf lama tidak muncul disini karena ada offline sudah dimulai jadi saya konsentrasi di offline senang sekali bisa ada bersama-sama dengan teman-teman pada pagi hari ini tema saya adalah unfailing sebenarnya temanya itu adalah unfailing of business Christ unfailing of business Christ di kebetulan yang unfailing ini yang dibawa adalah yang di dalam Kitab Wahyu waktunya sebenarnya sangat sedikit karena ini bentuknya penggalian pendalaman pengajaran tapi saya putar otak gimana membuat satu Kitab Wahyu dari Wahyu 1 sampai Wahyu 22 itu teranggung dalam 30 sampai 40 menit oke Mbak Daniel selesai atau tidak kita lanjut saja pertama saya mau tanya apakah suara saya terdengar dengan baik Pak Har dengar saya lanjutkan saya biar cepat saya buka aja catatannya biar kita lihat semua catatan saya dan kalau saya bicara berdasarkan catatan ini mudah-mudahan saya akan lebih cepat saya merangkum Wahyu 1 sampai Wahyu 22 itu dalam dalam 30 menit dan hanya dalam beberapa lembaran oke ini dia saudara bisa lihat ya jadi judul saya adalah Unfailing of Jesus Christ kebetulan kita akan bawa tentang Kitab Wahyu yang ada di dalam Kitab Wahyu Unfailing of Jesus Christ yang diberikan kepada Yohanes di Pulau Patmos saudara tentu saja saya memiliki latar belakang untuk membawa topik ini karena kebanyakan kita kebanyakan bukan kita maaf bukan kita kebanyakan orang beranggapan bahwa Kitab Wahyu itu adalah kitab yang bercerita tentang membuatan-membuatan yang akan terjadi di kemudian hari yang pertama Kitab Wahyu itu adalah berbicara tentang kedatangan Kristus pada kemudian hari kemudian ada perang Armageddon di sana ada ada naga merah di sana ada penculikan ada semacam-macam penculikan maksudnya perburuan terhadap anak ada seorang anak di dalam di pasal 12 semua itu dan umumnya semua berpendapat bahwa itu akan terjadi pada masa yang akan datang oleh sebab itu saya ingin membawakan benang merah sebenarnya ini adalah benang merah apa sih yang diceritakan dalam Kitab Wahyu apa sih yang diungkapkan apa sih yang disingkapkan kepada Yohanes sehingga dia menulis Kitab itu apakah pokok benang merahnya itu adalah tentang antikris ada tentang naga merah ada tentang monster-monster di dalamnya dan kemudian penghilangan manusia dari muka bumi untuk pindah ke surga ke tempat yang lain katanya yang lebih mulia dan lain sebagainya nah mari kita lihat bersama-sama yang pertama saya mau bawakan bahwa apa sih Wahyu itu Wahyu itu bahasa aslinya adalah apokalipsis atau apokalipsis revelation bahasa inggrisnya terjemahan King James terjemahan TTT passion translation itu adalah unveiling unveiling ini dia unveiling jadi unveiling atau penyingkapan menyingkapkan penyingkapan penyingkapan jadi arti dari pada kata Wahyu ada dari kata apokalipsis atau revelation bahasa inggris atau unveiling unveiling itu adalah penyingkapan sesuatu terbukanya sesuatu ada sesuatu yang menutupi kemudian dibukakan oke apokalipsis apokalipsis berasal dari dua kata berasal dari dua gabungan kata yang pertama apok artinya bahasa inggrisnya tulis angkat menyingkirkan memindahkan kalipsis artinya selubung cadar kerudung atau penutup sil kalau di bahasa perlindungan lama metraik ya metraikan perkataan-perkataan ini jangan kamu buka ya dimetraikan artinya ditutupi diselubungin dicadarin di cover di kerudungin agar supaya tidak ada orang bisa membukanya sampai pada nanti waktu yang ditentukan kemudian itu akan dibuka oleh seseorang yaitu kristus jadi wahyu adalah sesuatu yang menutupi atau cadar yang disingkapkan kayak itu ya jadi wahyu itu adalah penyingkapan unfailing kita lihat di dalam wahyu 1 ayat 1 disana dikatakan gini inilah wahyu isus kristus kalau kita lihat daripada arti apokalipsis atau unfailing revelation penyingkapan atau wahyu artinya baca inilah penyingkapan tentang isus kristus inilah ketika isus disingkapkan unfailing of isus kristus inilah ketika isus dibedah inilah inilah wahyu isus kristus inilah yang terjadi kemudian ketika cadar yang menutupi isus kristus itu terbuka inilah ketika tirai di baik Allah itu terbuka nah kurang lagi seperti itu ya karena tirai itu juga sebenarnya ada gambaran kristus dia yang menutupi kira itu adalah kristus ketika terbelah artinya terbuka disingkapkan unfailing dinyatakan di termanifestasi diungkapkan nah yaitu siapa yang diungkapkan yesus kristus jadi perhatikan baik-baik yang disingkapkan yang disingkapkan dan diungkapkan itu adalah yesus kristus jadi ketika kitab wahyu ini dari azam verset 1-22 itu adalah penyingkapan penyingkapan tentang yesus kristus atau melalui yesus kristus ketika yesus disingkapkan something happen ketika yesus disingkapkan something happen dan something happen itu ketika dia juga disingkapkan dibukakan di unfailing dibuka penutupnya dibuka cadarnya dibuka selubungnya maka ada di dalamnya dan itulah yang saya katakan benang merah di dalam kitab wahyu dari wahyu pasal 1-22 khususnya pasal 21 karena 22 tidak terlalu menggambarkan ending pada pasal 21 dan saya baca wahyu 1-1 berkata begini inilah wahyu yesus kristus bahasa inggrisnya this is the unfailing of jesus krist inilah yang terjadi ketika yesus di unfail yesus dibuka yesus dinyatakan nah pernyataan ini dikaruniakan ala kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya perhatikan baik-baik ternyata penyingkapan yesus unfailing of jesus krist itu yohanes itu teman salah satu saya perhatikan baik-baik sebenarnya isi dari kitab wahyu itu itu bukan hanya yohanes karena pasal 1 memperkenalkan misi pasal 1 memperkenalkan misi yang ada di dalam pertama jesus dia yang harus dibuka dia adalah siro dia adalah kerudung dia yang harus disingkatkan dia yang harus dibongkar bongkar dia yang harus dibedah dia yang harus dipecah pecahkan baru kemudian kita temukan apa yang ada di dalam nah ternyata disini dikatakan itu bukan hanya kepada yohanes ternyata kepada hamba-hambanya nanti kita akan lihat ternyata kepada petrus dibukakan di unveiling kepada paulus kepada diperkenjian lama kepada daniel kepada yesaya kepada jeremia ada sangat banyak orang yang telah menerima pewahiwan tentang yesus kristus hanya saja depitnya itu ya puncaknya itu ada pada pada yohanes perhatikan dan yang ketiga pertama tadi tentang yesus kristus yang kedua bukan hanya kepada yohanes ini perhatikan baik-baik jadi jangan sampai kitab wahi ini dipisahkan dari kitab-kitab yang lain itu ini membuka pagar dimana ada beberapa orang hanya membatasi kitab-kitab seakan-akan to yohanes it's not to yohanes only kepada hamba-hambanya ini jamaat dan perhatikan ada time frame yang dipagarin time frame jadi semua yang diwahyukan semua yang ditunjukkan kepada hamba-hambanya sejak awal sejak Adam Adam sudah menerima perwahyuan tentang yesus kristus anaknya Habel telah menerima perwahyuan tentang yesus kristus makanya dia mempersembahkan domba Abraham menerima perwahyuan tentang yesus kristus Nuh Musa semua hamba-hamba Tuhan yang tulis dalam perjanjian lama mereka semua telah menerima perwahyuan dari yesus kristus makanya kerja kita sekarang adalah orang-orang kasih karunia adalah membongkar perwahyuan kasih karunia yang pernah disingkapkan kepada para hamba-hamba Tuhan para hamba-hamba Tuhan yang ada di perjanjian lama dan itu sangat-sangat luar biasa dan itu sangat baik untuk kalau kita potong bahkan perhatikan yang ketiga adalah segera harus terjadi kapan terjadinya segera segera itu kapan minimal mereka masih hidup si penerima surat-surat ini si penerima perwahyuan ini masih hidup dan mengalami dan menyakitkan jadi pertingkat baik-baik ini yang saya mau at least ini apa yang saya bisa bagikan saudara-saudara mungkin kita memiliki hal-hal yang berbeda tapi it's okay mari kita lanjut dan oleh malaikat-malaikat diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohannes disini dia bilang jadi kitab wahyu itu bukan menyingkapkan tentang iblis naga merah monster lucifer bahkan di dalamnya ada kedatangan yang mengangkat orang-orang setengah dari orang setengah dari manusia di bumi setengah akan terangkat istri pergi tinggal suami atau suami pergi tinggal istri ada dua orang di ladang satu pergi satu ketinggalan atau armageddon atau apapun ternyata tidak ternyata ini adalah berbicara dan kalau itu biasanya dihubungkan dengan oh iya itu nanti terjadi pada matanya akan datang hari ini sudah dua ribu tahun sebelum ada pernah terjadi apapun itu ya dan itu masih terlalu diperdebatkan dengan hangat padahal setelah saya mengerti ini tidak kayaknya ya ini bukan tentang naga merah yang menakut-nakuti ini bukan tentang pengangkatan kedatangan pengangkatan dan lain sebagainya ini terdengar Yesus Kristus dan terjadi in the moment of time di Yohanes time at least di Yohanes time oke di Yohanes time karena ini next nah oke nah pertanyaannya adalah apakah yang nampak apakah yang nampak jika tabir apa yang terjadi ketika Yesus disingkapkan apa yang terjadi ketika tabir yang menutupi Yesus disingkapkan dan yang diperlihatkan kepada Yohanes di pelompat tadi kita sudah baca waktu satu saya ulangi lagi inilah Yesus Kristus yang dikurniakan yang dikurniakan Allah kepadanya kepada Kristus yang ditunjukkannya kepada hamba-hambanya ini hamba-hambanya ini juga termasuk kepada rasul-rasulnya apa yang harus terjadi pada saat itu oke dan kemudian dinyatakan kepada Yohanes nah saya terjemahkan ini ini saya terjemahkan secara bebas inilah yang dilihat oleh Yohanes ketika tabir Yesus Kristus disingkapkan inilah yang dilihat Yohanes ketika Yesus nampak menjadi Yesus begitu nampak gambaran Kristus semakin sempurna di dalam dalam penglihatannya dia waktu itu dan kemudian ditulis menjadi sebuah kitab yang kita sebut kita puahi luar ini dan apa sebenarnya yang dilihat Yohanes maaf kalau saya langsung kepada poinnya karena waktu nanti penjelasannya setelah ini jadi ketika puahiwan itu dibukakan tirai terbelah dan kemudian dia tulis apa yang dia lihat mulai dari kitab puahi 1 dan sampai puahi 21 ini dia apa yang dilihat Yohanes ketika tabir itu disingkapkan tapi kan bahaya kitab puahi itu harus dilihat true Christ oke bukan true yang lain kitab puahi harus dilihat dari true Christ jadi yang saya dapat di benang merah yang saya mau bagikan kepada teman-teman disini adalah ini dia tentang kitab puahi ketika Yesus ini nih dibukakan di Anfeo ketika Yesus Kristus disingkapkan itu wahyu 1 ayat 1 wahyu pasal 1 disana diceritakan tentang itu ketika Yesus Christ disingkap dan apa yang Yohanes lihat pertinggalan baik the bride the bride coba saudara lihat di handphone saudara ada alkitab dan saudara buka kitab wahyu pasal 1 ayat 1 disana judul ya judul kemudian salam kepada 7 jemaat ini terikop-erikopnya penglihatan Yohanes di pulau Patmos oke dia masuk ke pasal 2 jadi apa yang dilihat Yohanes setelah itu adalah ini the bride pasal 2 sampai pasal 11 itu berbicara tentang ini benang merah garis besar dari sini saya mau bawa saudara untuk masuk ke dalam kitab wahyu dari garis besar inilah kita lihat semua kejadian-kejadian yang ada di dalam baik naga merah kuda hitam baik apa namanya itu kuda-kuda kuda-kuda itu kuda-kuda beberapa warna itu kemudian cawan-cawan muka kemudian armageddon kemudian semua cerita-cerita penyerta cerita-cerita yang melengkapi tetapi sesungguhnya topik besar dari kitab wahyu itu adalah pertama tentang Yesus yang kedua ketika Yesus terbuka disingkapkan itu akan ketemu the bride pasal 2 dari kitab wahyu berbicara tentang kepada jemaat di Ephesus kepada jemaat di Ephesus ini adalah surat yang Yohanes lihatnya ternyata jemaat-jemaat mendapat surat setelah Yesus disingkapkan yang Yohanes lihat adalah the bride jemaat ada berapa jemaat kita tahu disitu ada 7 jemaat dengan segala yang mereka alami ada yang suam-suam kukulah ada yang mamunlah ada macam-macam ada 7 itu ya kan ada panas-panas panas-panas apa itu ya ya begitu-begitulah tetapi panas-panas dan suam-suam kuku itu bukanlah cerita utama tetapi cerita utama adalah ketika Yesus nanti kita sederhana ketika Yesus nampak maka yang nampak pula adalah apa the bride the bride the bride ini adalah the body the bride the body ini adalah jemaat jemaat ini adalah berbual ya ini bahasa-bahasa kita ya nanti akan ada kalimat-kalimat ini adalah jadi inilah yang terlihat ketika Yesus tersingkat muncul adalah jemaat saudara bisa lihat pasal 2 sampai pasal 11 itu semua berbicara tentang jemaat dan perempuan itu dan saudara lihat disana ada bagaimana usaha-usaha untuk melenyapkan si perempuan bener ya kan ada usaha-usaha untuk mematikan si perempuan itu yaitu jemaat awal yang dibangun ya di atas para rasul itu kalau bahasa teologinya jemaat kuno ya itu jemaat dari tahun 30 sampai tahun 9 sampai ya abad pertama lah tahun 9 tahun 100 lah ya setelah itu kan sudah bukan murid lah tapi sudah murid daripada para murid atau yang disebut bapak-bapak gereja ya nah tapi gereja yang dibangun di atas dasar kristus dan di atas dasar pengajaran yaitu the body of christ awal itu saudara bisa baca pasal 2 sampai pasal 11 itu bagaimana dia mengalami penganiayaan bagaimana dia mengalami apa namanya usaha-usaha untuk menyelenyapkan the body the perempuan ini ya saudara anda segera tidak baca ayatnya dan kemudian ketika the body ini jadi Yesus ini adalah kecebal mudah-mudahan kita semua sini dengan kalimat-kalimat ini saudara bisa menangkap merangkainya dengan kata-kata yang saya menguntulin ini saudara bisa tahu karena saudara saya percaya kita semua sudah sering mendengarkan mendalami di CCM ini pengajaran yang cukup dalam Yesus adalah kepala ketika kepala dibuka apa yang dilihat body betul kepala tanpa tubuh maka apa namanya itu apa namanya itu itu kepala tanpa tubuh itu itu yang gentayangan jadi ketika kepala dibuka di bedah kepalanya saudara akan menemukan tubuh Kristus yaitu the bride dalam kitab wahyu jemaat the body di perempuan naga merah mau menghancurkan memakan di perempuan oke perhatikan baik-baik dan kemudian ketika perempuan itu disingkatkan ketika Yesus disingkatkan kalau saudara lihat di Aminaya tidak ada disitu akan muncul the bride ketika ini kepala ketika kepala dibuka akan ketemulah tubuh ketika tubuh dibuka disingkatkan tubuhnya wow kepala dan tubuh terbuka semua apa yang terlihat the sun ya the sun the sun itu ada di dalam wahyu 12 kalau saya baca buat saudara satu ayat disana di wahyu 12 seperti kan disini nah ini wahyu 12 mak WA3 maka tembakan suatu tanda yang lain di langit dan di atas ekor naga merah padam yang besar berkepala 7 bertanduk 10 dan atas kepalanya ada 7 mahkota dan ekornya menyeret seperti 3 dari bintang bintang di langit dan melemparkan ke atas bumi dan naga itu berhadapan dengan perempuan dengan the body dengan jemaah yang pasal 2 ini oke sampai 11 berhadapan dengan perempuan yang hendak melahirkan anak itu wah dia melahirkan anak itu dan apa dia ingin menelan anak itu ayat 4 segera sesudah perempuan itu melahirkannya ini ya the sun the sun of God maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bang segera sesudah perempuan itu melahirkannya maka ia melahirkan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bang sebangsa dengan garabusi tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada alat dan ketatahnya perempuan itu lari ke badan burun jadi kita pohon itu bercerita tentang Yesus Christ kita akan melihat bagaimana disana ada usaha-usaha untuk membinasakan perempuan yaitu tubuh Christus jemaat awal para rasul yang mau dibinasakan supaya mereka tidak akan berkembang baik oleh orang Yahudi Alitorat maupun oleh Romali dan apa yang terjadi perempuan itu lari ke badan burun dimana ia telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah supaya dia dipelihara di situ 1260 tahun lamanya 1260 hari lamanya jadi pertama ketika Yesus disingkatkan akan terlihat tubuh Christus jadi kita itu pertama bicara tentang Christ dan perbuatannya kepada siapa kepada jemaat kita itu berbicara tentang bagaimana Yesus diutus datang untuk membangun jemaatnya karena Yesus tidak bisa bekerja Christ tidak bisa termanifestasi sempurna ketika dia hanya dalam bahannya berbentuk kepala kecuali kepala itu bersatu dengan usaha Christus datang ke bumi ini untuk membangun membangun tubuhnya nanti kita tahu bahwa ternyata tubuh itu juga berbicara tentang baik ya home ya home of God jadi dia datang jadi antenel of bride bride itu berbicara tentang bagaimana yang dikitab wahyu yang dicerita jadi bukan horornya saudara yang kita lihat tetapi bagaimana usaha Christus memelihara umatnya jemaatnya yang dia bangun dengan tangan sendiri yang kemudian nanti akan disebut sebagai Yerusalem baru nanti di belakang ya karena yang lama sudah berlalu itu di cover oleh dia dan siapa lawannya itu ada di dalam di wahyu 2 ayat 11 sampai tadi pasal 12 dan kemudian bukan hanya itu ternyata jemaat eh apa namanya tubuh Kristus awal itu si perempuan ini melahirkan seorang anak ternyata si perempuan ini melahirkan seorang anak saudara kita lihat anaknya ini yang dimaksud siapa sih ada yang bisa bantu saya nemukan sebuah ayat yang berkata begini dengan sangat rindu kami merindukan tampilnya anak anak Allah ada ya anak anak Allah di Roma kalau gak salah jadi saudara saudara tahu bahwa Pak Uli berkata begini kami tuh oleh karena kamu kami tuh seperti perempuan yang sedang merasakan sakit bersalini kenapa karena melalui tubuh yang di tubuh Kristus saat itu itu bertujuan untuk melahirkan anak anak Allah yang baru ke muka bumi jadi pertama ketika anvel itu Roma 8 ayat 19 Roma 8 ayat 19 Roma 8 terima kasih Pak Tuhan aku ingat ini tapi saya enggak saya bacakan sebab dengan sangat rindu seluruh mahluk menentikan saat anak-anak Allah di siapa yang melahirkan Paulus bilang begini Paulus bilang begini dia sakit bersalin bukan bukan cuma Paulus sebenarnya Petrus juga kenapa karena di atas dasar mereka gereja Petrus di atas dasar ini kamu di atas petukaran ini yaitu Petrus jemaatku akan dibangun jadi Petrus pun telah mendapat pewahyuan tentang apa yang didapat oleh wahyu pasal 12 sampai dengan 20 bahwa mereka yang akan melahirkan generasi Kristus di muka bumi yang disebut sama Paulus yang tadi itu ayat 19 dengan sangat rindu seluruh makhluk ternyata bukan hanya para para rasul all of creature menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan siapa yang melahirkan anak Allah nih the bride si perempuan jemaat ini the body of Christ setelah anak ini disingkapkan ternyata apa yang didapatin oh ini dia Christ kalau saudara melihat benang merah ini Yesus datang membuat rumahnya di atas jemaatnya dan kemudian melahirkan jemaat baru oke anak-anak itu sampai kita hari ini nih dan terlihat setelah anak ini disingkapkan muncullah ini Christ in me rahasia yang tersimpan berabad abad sebenarnya ini yang didapat oleh siapa Paulus tetapi Yohannes juga dapat wow ternyata setelah itu saya melihat dia membuat rumah dia menghiru salem baru berlalu langit dalam umir berlalu yang lama berlalu lihat nih yang baru turun dari surga wow this is the bride the bride the bride the bride the pengantin perempuan turun dari surga setelah dibukanya ada sam tentang anak-anak Allah ternyata dia tinggal di dalam saya itu yang terlihat nanti kita akan lihat setelah kita membuka apa itu Christ within Christ di dalam saya Christ saya dalam kristian di dalam saya yang terbuka adalah yang nyata dan gambaran dan ini adalah last one dan the powerful adalah the unfailing of Jesus Christ the unfailing of glory of Christ in me in the church ya ini Pak seandainya satu ayat yang top itu selalu oleh Pak Girsang pengharapan dan kemuliaan itu sebelumnya katanya apa inilah rahasia yang tersingat Christ in me the hope Christ in me the hope of glory inilah semua yang tersingat yang tersingat kepada yang disingatkan kepada rasul-rasul dan kepada nabi-nabinya dan kemudian ditulis oleh Yohanes di dalam yang kita sebut kitab wah oke jadi ini sebenarnya saudara sudah nangkep kalau saudara nangkep nanti kalau ada pertanyaannya kita bahas jadi inilah sebenarnya benang merah udah selesai sebenarnya obat saya ini inilah benang merahnya tetapi saya mau kunci dengan ini kita gak usah masuk lebih lanjut tadi kalau tadi saya sudah jelasin bagaimana Yohanes membuka memperkenalkan kitab itu inilah wahyu unfailing of Jesus Christ dan dia tutup dengan ini wahyu 21 1-4 lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada the old fashion is gone it's passed away apa itu the baik Allah the two the perempuan the body tempat tinggal the home ya itu sudah berlalu dan aku melihat ayat 2 dan aku melihat kota kudus Yerusalem baru the new body the new home apaan turun dari surga perhatikan baik-baik kata turun dari surga perhatikan baik-baik jemaat Tuhan itu bukan diciptakan di bumi tetapi diciptakan di surga dan itu turun dari surga ke bumi jadi bukan kita jemaat yang akan ke surga tetapi surga yang akan turun ke bumi Yerusalem baru come down to the earth Yerusalem baru turun dari surga dari Allah perhatikan berhias bagaikan pengantin perempuan setelah Kristus berhasil meng-cover the bright melindungi the sun ya kan kemudian semua itu turun kitab wahyu menceritakan turunlah dari surga jadi dia mengakhiri dengan ini saudara ini penting awal dan terakhir ketika saudara mengerti awal dan terakhir daripada kitab wahyu saudara akan mengerti isinya ternyata ini bukan tentang kedatangan Tuhan membawa kita pergi ke surga tetapi ini tentang bagaimana Tuhan ya menciptakan kita yang baru the new Jerusalem new home dan new home itu come down to dia supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan dia di muka bumi ini yaitu Christ in me ya lalu aku mendengar suara nyaring dari Tata lihatlah kemah Allah telah ada di tengah-tengah manusia walau haleluya kemah Allah ternyata sudah siap dibuat oleh Tuhan nah jadi kitab wahyu itu sedang membicarakan bagaimana dia mempersiapkan jemaat awal ya yang dia bangun dengan darahnya dengan tangannya sendiri bukan di atas tangan para apa ahli-ahli korat itu bukan di atas tangan Salomo bukan di atas tangannya si Daud yang mempersiapkan para Salomo bangun baik Allah tetapi dia bangun dengan tangannya sendiri yaitu siapa yaitu you and me yaitu saudara dan saya on the spiritual real dan itu kemudian turun saat itu itulah yang dimaksud dengan kedatangan Tuhan saudara ketika dia datang dia telah aku akan pergi kepada Bapak menyiapkan tempat bagimu dan aku akan kembali lagi kepadamu itu bukan tentang kedatangan Tuhan akan bawa kita ke surga tetapi bagaimana dia sedang mempersiapkan the body of Christ dia mempersiapkan the sun supaya apa supaya dia bisa tinggal bersama-sama dengan saudara dan saya inilah yang dikunci oleh oleh apa namanya oleh Yohanes yang dia lihat pada ayat 23 eh pasal 21 dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka haleluya saudara inilah yang dilihat oleh Yohanes inilah yang dilihat oleh Yohanes dan saudara apa sih sebenarnya saya buka yang terakhir nanti kalau sempat kita diskusi di dalam diskusi yang terakhir karena waktu nah ini dia saudara bisa lihat apa sih sebenarnya kalau saya lihat benang merahnya Kristus jemaat anak gimana jemaat melahirkan anak jemaat melahirkan tubuh Kristus yang baru dan kemudian kemuliaan Tuhan atas jemaat kemuliaan Tuhan atas jemaat sebenarnya apa yang menutupi sehingga orang tidak mengerti kita puan ini sebenarnya apa yang menutupi sehingga harus disingkirkan oleh Yesus dalam kita puan ini pada bagiannya ini ada benang merah disini juga disingkatkan banyak hal tetapi ini banyak menjadi perhatian orang yaitu naga merah lucifer armageddon kedatangan yang kedua kali apa sih sebenarnya tirai apa yang menyingkap dan gereja Tuhan dewasa ini yang menyingkapkan sehingga gereja Tuhan tidak bisa muncul dan ketika itu disingkatkan gereja bisa muncul di awal itu apa sih yang disingkirkan oleh Yesus tirai apa yang disingkatkan oleh Yesus supaya dia bisa termanifestasi sempurna di dalam tubuhnya yang sama seperti seorang Yesus adalah kepala dan istri adalah kepala dari seorang itu menggambarkan tubuh Kristus bagaimana itu bisa apa sih sebenarnya yang menutupi sehingga gereja awal itu terkumpul dan harus disingkatkan harus disingkirkan harus disingkatkan oleh Kristus oleh Yesus melalui kematian darah dan pengorbanannya dan muncullah gereja Tuhan pada awal itu 2000 tahun yang lalu ini dia tirai itu namanya agamawi dan istri kalau kita lihat disini ini adalah torat dan torat itu sendiri dan inilah yang disingkatkan Yesus inilah yang digenapi oleh Yesus inilah institusi disitu saya selesai disini yang lama dan semua sistem yang ada di dalamnya itu kemudian tidak ada satu batu akan berdiri di atas batu yang lain semua akan diratakan kenapa? karena institusi dan agamawi saat itu ketika Yesus ada itulah fail itulah kerudung yang menghalangi munculnya gereja Tuhan dan ketika dan termasuk salah satu adalah ini yang paling hukum torat makanya hukum torat digenapi sistem di baik Allah diruntuhkan pada tahun 70 selesai sampai sekarang tidak ada lagi bisa dibangun baik Allah yang lama dan semua sistem peribadatannya di dalamnya nah itulah fail itulah kerudung itulah yang harus disingkatkan oleh Yesus dan ketika itu kita lihat pasal 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 21 tadi dari kitab bilang kitab wahi bilang bahwa Jerusalem baru turun dari sebuah sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu itu yang terjadi di kitab wahi dan laut pun tidak ada ini berbicara tentang agama sebagai institusi dalam hal inilah baik suci dan semua perangkat-perangkat yang di dalamnya disingkirkan itulah yang kita sebut yang wahi sebut Jerusalem yang lama atau babel Jerusalem itu adalah babel itu sendiri saya stop sampai disini nanti kayaknya masih terlalu pendek tetapi minimal saya bisa membagi kepada saudara apa sih benang merah kitab wahi kitab wahi itu berbicara tentang bagaimana Kristus menciptakan gerejanya bagaimana Kristus membangun tubuhnya sendiri supaya dia bisa tinggal bersama-sama dengan tubuhnya dia bisa tinggal bersama-sama dengan umatnya karena kepada Abraham dia telah berjanji itu dan di break oleh Musa dan kawan-kawan di Gunung Sinai kita tidak mau engkau menjadi Tuhan aku ingin menjadikan engkau umatku dan aku enggak kasih kami raja kasih kami hukum saja diulangi di pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4 dia memulihkan kembali janjinya kepada Abraham dengan cara apa bukan dengan cara manusia tetapi dengan caranya sendiri melalui kematian dan pengorbanannya dia menciptakan gerejanya awal yang itu murid-muridnya di atas dasar batu karanginya kau akan membangun jemaatku bahkan Paulus bilang di atas dasar pengajaran rasul-rasul ini jemaat ini akan dibangun kita semua dibangun di atas dasar pengajaran rasul-rasul ini tuh di cover oleh Kristus pada awal dari tahun 30 sampai tahun 70 karena di tahun-tahun itu adalah usaha untuk membinasakan tetapi setelah institusi agama itu dilulurantakan diratakan dengan tanah dia bilang secara rohani dia melihat turun dari surga inilah the second coming of this israel pasal 14 johannes 14 kenapa johannes bisa mengerti ini dan diberikan kepada dia karena johannes mencatat johannes 14 itu mencatat tentang Tuhan akan membuat kita sebagai rumahnya makanya diberikan kepada johannes paling clear karena Christ in me Paulus clear tetap johannes lebih clear pasal 14 sampai pasal 17 it's about Christ in me kita adalah tempat tinggalnya makanya dibukakan kepada johannes untuk tulis karena sebelumnya kamu telah melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku yang kamu telah tulis dalam bukumu yang namanya kitab johannes pasal 14 aku akan pergi kepada bapak dan aku akan kembali saudara saya mau katakan unfailing itu begini ketika ini sesuatu yang tersembunyi dicadarin unfailing itu begini tiba-tiba muncul ketika johannes bilang begini aku akan pergi kepada bapak dan akan kembali pengertian kita ya kan oh dia akan terangkat ke surga dia tidak ada di bumi dan dia balik lagi hilang mulai saudara lihat saudara bisa lihat ini hitam ketika saya geser kesini hilang kan artinya disini di layar saudara tidak ada dan tiba-tiba dia ada bukan seperti itu saudara ini adalah pengertian awal kita tentang second coming dimana dia hilang pergi ke sana di tempat yang lain dan balik lagi dia absen disini hadir disana kemudian dia balik lagi kesini berarti dia absen disana padahal tidaklah seperti itu itu adalah unfailing saudara unfailing itu dia tidak kelihatan tetapi ada disini saudara lihat saya akan menghilang dari layar saudara pikir saya hilang saya sudah pergi ke surga tapi ketika saya bicara begini saudara benar kan suara saya dengar ya pak kenapa saya absen di layar ini bukan berarti saya tidak kelihatan saya tidak ada karena Yesus tidak pernah menyedialkan kita I never leave you bahkan sebelum kita puan you dia sudah mengungkapkan kepada Yohanes aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sendirian sebagai hati-hati bukan berarti saya tidak kelihatan Pak Hari berarti saya tidak dengan CCM saat ini ya kan jadi unfailing itu adalah bukan ini dan begini tetapi unfailing itu ada disini tetapi tidak kelihatan karena tertutup oleh agama tertutup oleh institusi tertutup oleh hukum Taurat tertutup oleh pengertian kita yang bodoh tertutup oleh pengertian kita yang lama makanya harus mengalami change of mind atau pertobatan atau metanoia ketika kita mengalami metanoia atau unfailing maka kita akan melihat apakah karena kita tidak bertemu Yesus Yesus ada di surga apakah karena seseorang itu belum bertobat maka Yesus itu ada di surga nanti begitu dia percaya Yesus Yesus ada bersama-sama dengan saya itu kan bukan begitu pengertiannya bukan begitu Yesus tidak pernah pergi ke surga dan balik lagi ke sini dia omnipresent Alkitab bilang dia like air Bapak masuk Bapak Luhu pengaribuan masuk di bawah kolong jembatan ada udara disitu pasti ada Tuhan disitu karena dia like udara air karena dia Bapak pergi tidak ada bukan tidak ada angin tidak ada udara tidak ada angin panas tidak ada angin karena kebiasaan ini kita pikir begitu juga Tuhan karena kita tidak merasakan apa-apa karena kita tidak mengalami mungkin karena kita tidak mengalami pertolongan kita pikir Tuhan dan membiarkan kita sendiri peluhi pemahaman kita yang harus dibuka maka kita akan melihat itu namanya unfailing ayat itu ada di dalam hati yang kepala kita sejak anak-anak sejak pertama kita dengar kita hanya baru mengerti umur 55 tahun because of unfailing makanya dia bilang bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan anak-anak unfailing metanoia unfailing change your mind dan semua itu harus through Christ because unfailing of Jesus Christ baru bisa lihat siapa kita di dalam Kristus siapa apa kemuliaan Kristus apa makna apa fungsi apa guna kematian Kristus bagi saya di kayu salib dua tahun yang lalu yang membuat saya menjadi manusia baru through Christ only through Christ kita harus membongkar Kristus untuk menemukan saya di dalam saya tidak bisa membuka tubuh saya tanpa membuka kepala saya karena apa yang ada di kepala saya Christ is the head eh terima kasih Pak saya kira waktunya saya tepat pada waktu aja deh ya nanti kita bisa bikin dua seri kalau bisa ya ya luar biasa kita doa dulu oke terima kasih Bapak yang baik kami mengalami apa yang namanya Ampheline kami mengalami apa yang namanya second kami kami mengalami apa yang namanya Kristus datang kepada kami sehingga kami melihat engkau lebih nyata lagi kami melihat kemuliaanmu lebih nyata lagi terima kasih dan berdoa semua kami yang mendengar mengalami unfailing of Jesus Christ in our life sehingga kami mengerti apa yang menjadi bagian kami apa yang menjadi warisan kami dan kemuliaan demi kemuliaan itu terus terpaksa dalam kehidupan kami because of unfailing of Jesus Christ in me kami mengucap syukur di dalam nama Yesus amin terima kasih Pak saya selesai amin amin terima kasih Pastor Shelby luar biasa kita sudah mendengar tentang unfailing wahyu unfailing tentang Christ bright that sun Christ within me in you jadi sungguh sangat membukakan kita semuanya dan saya percaya teman-teman disini sudah menyiapkan satu pertanyaan karena ternyata yang menutupi unfailing ini penyingkapan ini adalah agamawi dan hal-hal yang agamawi baiklah Bapak Ibu kita masih ada waktu lupayan kita 30 40 menit kita akan langsung masuk ke Q&A dan untuk Bapak Ibu bisa langsung presen saja untuk langsung bertanya kepada Pastor Shelby sehingga pertanyaan Bapak Ibu semua memberkati kita semua silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung resen saja kalau yang susah nanti Paso Anda saya bagian gampang Pak Shelby semuanya sudah full oke silahkan ternyata bahan saya itu cocok dengan visi-misi Ccm ini kita pengungkapan kitab Wai ternyata semua kadang-kadang kalau kita sudah paham ya orangnya kesana semua dengar visi misal bukan yang saya bahas tadi semuanya Pak Siagian mau tanya lebih dulu sambil nunggu yang lain silahkan Pak Siagian ya sebenarnya sudah jelas tapi masih ada tadi soalnya pertanyaannya begini saja disingkatkan peningkapan itu salah satu tirai itu baik Allah itu sudah disingkatkan tadi dikatakan sekarang setelah zaman BB atau zaman karunia ini kasih karunia gereja itu memang ada tapi apakah pertanyaannya apakah organisatoris dari gereja gereja itu termasuk sebagai tirai ini pertanyaan sedap turan demi bagaimana kalau saya nangkep jadi kalau menurut kitab wahi konteks kitab wahi yang kemudian sebelum kita wahi itu Yesus sudah berbentuan pertama dia bilang aku datang untuk menggenaltinya menyelesaikannya dan closing close close bill makan makan itu close bill of the Torah itu pertama yang kedua yang dia bilang bahwa tidak ada satu batu pun yang ketika dia menangis menangis bagaimana dia seperti indu ayam yang ingin mengumpulkan mereka namun karena pemberontakan mereka makanya dia bilang tidak akan ada satu batu akan ada di atas batu sebenarnya itulah pengenapan yang dilihat itu adalah gambaran dari Jerusalem lama langit dan bumi yang lama yang berlalu yaitu institusi karena Bapak tahu ini saya cerita awal dulu sebelum masuk ke gereja ini institusi gereja modern ini institusi gereja yang lama itu adalah institusi baik Allah Jerusalem dimana bayangkan Tuhan datang yang dijanjikan datang dengan tanda-tanda yang menyertainya oh ini Ilia bahkan sudah ngomong seperti itu sekalipun mereka tidak dapat melihat kalau ini adalah Mesias bahkan sampai hal ini kenapa apa yang kerudung apa yang menutupi mereka kerudung itu namanya Musa kerudung itu kenapa Musa itu adalah pemimpin institusi tertinggi yang membangun institusi paling awal Musa yang dipaksa tentunya Musa yang dipaksa oleh mereka untuk menjadikan Tuhan mereka Tuhan orang itu adalah Musa makanya ketika Tuhan the real God coming in the front of them itu kagak ada yang ngerti sudah membangkitkan orang mati pun enggak itu Belsebul kenapa karena tirai tirai itu adalah institusi mereka kalau bukan Gamalia yang ngomong jangan percaya kalau bukan imam besar yang dari Yerusalem yang berfatwa jangan percaya kalau bukan hasil konsili jangan percaya aku sudah mulai keluar maaf konsili belum ada konsili belum ada itu cuma menyinggung saja nanti akan ada berikutnya kalau bukan musyawara pendeta-pendeta jangan ada itu dan itulah yang kemudian diselesaikan oleh Yesus untuk membangun yang rohani jadi yang jasmani itu harus turun tunduk dan selesai harus mati kemudian yang roh ya kan yang daging harus mati kemudian yang rohani muncul yaitu institusi yang baru jadi institusi yang Yesus datang untuk membangun the new institution the kingdom of God kerajaan alam namun waktu itu ada kerajaan lain yang sudah ada di muka bumi kerajaan lama kerajaan yang dibangun oleh Musa dan itu harus di tak down ya kan lambang-lambangnya dan powernya kuasanya harus di kalahkan makanya kan kuasa di kalahkan itu bukan iblis iblis yang dimaksud itu sebenarnya adalah baik Allah iblis yang keluar dari baik Allah yang lama itu karena mereka sudah tidak menyembah Allah bahkan Allah mereka tidak kenal Yesus berdiri oh kami tidak kenal kamu Allah kami adalah Allah Abraham ya kalau tidak kenal aku ya minimal kamu kenal dari perbuatan-perbuatan pula tetap juga tidak kenal loh kamu kok ngaku anak kalah karena institusi dan gambaran ini adalah ahli-ahli torak mewakili mereka itu semua yang lama berlalu itulah Yerusalem lama itu langit lama dan bumi yang lama berlalu ditiadakan kemudian nah bagaimana dengan institusi yang baru tentu kita harus sepakat hari ini bahwa institusi yang lama yaitu yang 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 berkuasa institusi yang berkuasa dan menggunakan hukum Taurat sebagai payung hukum atau Musa sebagai panglima mereka bukan Kristus memang hari ini sudah gak ada adanya cuman ngaku-ngaku doang ya gereja-gereja yang kemudian ngaku-ngaku Israel ngaku-ngaku Yahudi bikin bikin penyembahan-penyembahan model Yahudi di dalam gereja semua sembilan apa namanya sembilan hari raya dirayakan dalam gereja life Yahudi mereka sebenarnya mau menarik institusi yang sudah dimatikan masuk ke dalam gereja yang baru gereja yang baru hari ini adalah gereja Tuhan the body of Christ oke nah untuk membangun gereja Tuhan untuk menyebarkan secara masif karena negara ini bergerak di bawah hukum-hukum positif maka haruslah membangun apa yang namanya institusi hukum positif menurut hukum positif tetapi institusi yang dihabiskan oleh Yesus itu bukan karena hukum positif dibuat karena memang pemberontakan tidak mau Tuhan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya tidak mau itu kan yang dibilangan keluaran 19 sebelum keluaran 19 dan mereka memilih hukum berikan kami hukum dan hukum itu menjadi panglima mereka nah hari ini bayangan-bayangan itu masih ada padahal institusi yang hari ini gereja bebas Indonesia sinode gereja bebas Indonesia itu bukan institusi tidak bisa dapat disamakan dengan yang dibangun oleh musnah di Bukit Senai tidak dapat disamakan dengan baik Allah di Yerusalem disana powerful powerful oleh apa? oleh kuasa yang melawan kuasa Allah disini powerful karena dilindungi oleh hukum positif negara oke kita bisa bangun gereja asal ada izin bangun hanya saja yang berbahaya ketika menyamakan institusi hari ini sama dengan institusi yang dibangun oleh musnah dan para ahli torat yang tersisa meninggalkan para ahli torat yang menyentuh sebenarnya institusi yang sudah disilai tidak akan pernah bangkit lagi kalaupun bangkit itu cuma tidak benar-benaran itu tak ada kuasanya karena kuasanya telah dikalahkan dipatahkan bahkan kuatanya ditaruh di bawah telapak kaki perempuan itu itu diwahyu bilang begitu sekarang jadi institusi yang sekarang ya organisasi itu tidak dapat disamakan dengan institusi yang saya maksud di dalam kitab wahyu karena itu kuasanya jauh tidak berbanding di dalam kitab wahyu kuasanya hukum taurat ya kuasanya itu the power of institution di dalam perjanjian lama itu the law hari ini the law tapi kan the law of kan wahpe kita the law of pemerintah hukum pemerintah ya hukum agama depanian agama beda tidak bisa samakan pemerintah Indonesia dengan pemerintah musa jadi hanya saja yang sangat berbahaya apabila gambaran-gambaran perjanjian lama itu diaplikasikan ke sini seakan-akan institusi-institusi ini adalah itu dan kemudian kita submit di bawah institusi jadi gereja tunduk kepada undang-undang negara gitu loh bukan gitu gereja tuh gereja gereja Tuhan itu unfeasible turun dari surga gereja Tuhan tuh in me not outside of me bukan bangunan nah kalau gereja in me ini dioperasikan berdasarkan undang-undang positif itu itu keliru itu keliru ya bukan saya menolak itu kalau kita bersentuhan dengan itu kita harus tunduk justru kalau Christ in me itu itu lebih tinggi daripada hukum positif kita tidak akan melanggar undang-undang kita tidak akan bikin meng-Christian meng-Christian orang Islam tidak akan tidak akan melanggar undang-undang kalau Christ in me because Christ is the real law the life law hukum yang hidup bukan hukum yang tertulis di batu nah itu sebenarnya itu Pak jadi ada perbedaan yang sangat mencolok hanya saja menjadi bahaya ketika gereja yang invisible gereja yang rohani yang tadi di wajah 21 ayat 3 bilang turun dari surga bagaikan pengantin perempuan turun dari surga yang dimana Christus tinggal di dalamnya Allah Bapak dan anak tinggal dalam roh kudus dan roh kudus tinggal di dalamnya menjadi rumahnya itu dijalankan berdasarkan hukum oh jangan begini jangan begitu jadi berasakan kenapa dong orang benar itu hidup oleh iman hidup oleh iman tidak akan bertentangan dengan kahu HP orang hidup oleh iman tidak akan melanggar hukum orang hidup oleh iman ketika dia melanggar hukum ketika dia hidup dalam ketakutan oke dia hidup dalam ketakutan dia break the law the the positive law dia break semua undang-undang gak ada cerita kenapa karena ketakutan tetapi Christ in me the hope of glory itu akan membawa damai sejahtera sabar bahkan rela menderita bahkan tekun bahkan apa ya buah-buah roi itu ada sembilan bahkan kasih kasih adalah ini kasih itu ini kasih itu ini semua itu tidak akan melanggar hukum tidak akan melanggar hukum jadi ada perbedaan hari ini institusi baru kita adalah institusi kerajaan alam ada dimana operasionalnya ini in you in me in you keluarnya apa faith keluarnya apa proclaim apa yang kau percaya katakan apa yang kau imani katakan apa yang kau mau itu kamu lihat dan Tuhan kerjakan dalam itu padahal semua itu adalah impossible kenapa karena ada institusi institusi ada hukum-hukum yang membatasi gerak kita kan oh gak boleh bangun gereja disini disini mayoritas muslim tapi aku katakan tanah dimana aku injak itu milik Tuhan dan aku bisa bangun gereja disini katakan seperti itu kan proclive of faith tapi kalau udah melangat udah bikin aja gak apa-apa bilang itu gedung pertemuan bilang aja ini ini pertemuan biasa padahal itu ada ibadah ya kan ya kan padahal kita sedang menjalankan the new life the new realm new life in the new realm jadi menjalankan hidup yang baru di dalam atmosfer yang baru nah dalam atmosfer yang baru ada kita bersentuhan dengan atmosfer yang lama walaupun sebenarnya bukan lama lama udah berlalu yang ada tuh adalah institusi hukum positif dan tidak akan berhubungan hanya berbahaya ketika gereja hari-hari ini yang harus beroperasi di dalam realm of the kingdom of God menjadi ya bercampur baur dengan yang lain itu sebenarnya yang saya bisa katakan jadi sebenarnya kita aja makanya hari ini saya kenapa jarang ada bersosial media atau bahkan online baru kali pertama ini kali kedua minggu lalu di tempatnya Pak Sugiono saya keluar di online walaupun banyak sekali undangan kenapa karena saya ingin membenerin ya ini gereja kami berjalan offline selama setahun saya ingin memberitahu ke mereka bagaimana cara hidup sebagai manusia baru bagaimana berpikir sebagai manusia baru bagaimana berkata sebagai manusia baru bagaimana bertindak sebagai manusia baru itu kemudian cemat kami tidak terlalu banyak 70-an orang baru ya baru 2 tahun 1 tahun dalam offline selanjutnya itu kan covid kan itu sebenarnya saya bekerja sama dengan seorang pendeta berdua kan dia pendetanya bukan saya dia gembalanya saya bilang saya mau dia panggil saya karena dia saya tahu saya orang Grace Kasih Karunia dan dia bertemu dengan Kasih Karunia dia panggil Pak Selby Pak Selby orang Kasih Karunia iya saya bertemu dengan Kasih Karunia oh terus oh dia cerita banyak-banyak oh orang Balipatan harus dengerin pak yaudah we kalau kamu dapat itu kamu jalan papa tolong saya bantu saya bantu dan kami akhirnya harus menggunakan institusi yang hukum positif yaitu sama kita satisimode dengan CCM GPK untuk biar ada di payung hukum tetapi kami tidak tunduk bekerja berdasarkan hukum positif itu kami berdasarkan pada iman kami dan ternyata kami jalanin itu hidup oleh iman dan menjalankan beroperasi dalam iman itu ternyata tidak bersenggungan berbenturan dengan hukum positif negara kita ya yang penting semua kita ikutin dan saya terutama bilang ke dia terutama yang paling penting adalah kalau mau menjalankan manusia baru dalam pelayanan ini adalah pertama banyak pendeta berkata aku punya visi dan benar saya akui mereka mendapat visi saya juga mendapat visi saya juga diuntelling ketika kita diuntelling kan itu itu muncul sebagai visi oh ternyata oh langsung muncul oh kalau begitu kayak begini kan banyak kita dan kita sebut itu visi persoalannya adalah kalau yang lama ketika mereka dapat visi entah dari doa hambat Tuhan tenar entah dari pengurapan engkau akan menjadi pendeta engkau akan menjadi hambat Tuhan besar engkau menjadi orang kaya engkau akan mendapat rumah dan kemudian pilih itu visi pendeta-pendeta seperti saya kalau dapat begitu persoalannya adalah saya yang dapat visi jemaat yang harus tanggung bayar visi saya terima kasih Tuhan saya dapat visi bangun gereja lima ribu orang lima ribu kursi tapi jemaat hari ini dikandung cuma tujuh puluhan orang akhirnya saya sharing ke mereka saudara saya dapat visi apa Pak kita akan dibuat besar oleh Tuhan lima ribu orang ayo menabur menabur mau kok enak ya saya yang dapat visi jemaat yang harus bayar nah cara-cara membangun pelayanan begini itu yang kemudian saya kita harus bener saya gak menyalahin visi saya dapat tetapi saya harus menunggu visi itu sampai Pak Tuhan tidak dapat visi yang sama dan kemudian ada dua orang yang dapat visi yang sama sampai Pak hari dapat visi yang sama tiga orang dan semua dapat visi yang barulah kita berjalan dengan visi itu tetapi kalau saya memaksakan visi saya dan kemudian pakai ayat untuk jemaat kasih perpuluhan kasih persembahan bikin ini bikin itu janji iman pakai ayat-ayat yang beri banyak diberkati ribu banyak bukankah saya punya visi dan orang lain yang harus bayar dan gereja-gereja itu yang selama ini dibangun saya bilang Pak Pendeta kalau cuma 70 70 gembalakan yang 70 fokus kepada yang 70 bukan fokus kepada yang tidak ada banyak pelayanan dibangun fokus kepada yang tidak ada berdoa meminta yang tidak ada mengabaikan yang ada memanfaatkan yang ada untuk mendapatkan yang tidak ada yang tidak ada apa tuh jemaat 70 dapat bayangan 5 ribu 4.930 tidak ada tapi itu yang didoakan terus menggunakan sumber daya jemaat untuk mengadakan itu ayo beritakan injil amanat agung cepat bawa jiwa banyak-banyak ayo supaya apa supaya duitnya banyak saya bilang kalau begitu bangun gereja saya mundur yuk sendiranya jalan saya mau apa yang Tuhan kasih berdilinglah dengan mereka terlalu terlalu ada banyak pengalaman-pengalaman buruk mereka yang kita harus benerin kasih karunian harus bertumbuh dalam kasih karunian pengenalan itu yang paling pokok dengan 70 awalnya cuma 30 sekarang udah 70 soal tambah itu ngebuah tohon pasti berbuah ya carang pasti berbuah kalau kita percaya carang pasti berbuah ya ngapain fokus pada buah fokus para yang ada menyerap yang ada dari akar sehingga kita tumbuh sehat tidak ada yang sakit hati dan pergi malu 3 tahun gereja udah pecah 3 kali kenapa makanya unvering of Jesus Christ itu yang menjadi penting bagi kami jadi di dalam gereja itu bagaimana kami membuka kepada jemaat-jemaat ini unvering Jesus nah itu bahasa CCM ini Christ Center bahasa CCM ini ya apa-apa tuh Christ Center jadi Christ harus dibukakan sejelas-jelas oh ya terima kasih kemarin disana saya minggu lalu di tempatnya Pak Sugih saya berbeda dengan disini tapi saya buka bagaimana kehidupan saya pengalaman saya bersama dengan jemaat dan hidup yang saya alam kemuliaan yang Kristus berikan kepada saya tidak dapat dibandingkan dengan kerugian saya uang pensiun saya satu miliar hanya dalam enam bulan dan saya hari ini hidup tanpa uang pensiun pensiun itu saya tabung selama 24 tahun bekerja dapat satu miliar dan enam bulan gone but because of glory of Christ in his church aku bisa berdiri disini dan seperti orang tidak ada apa-apanya nothing ternyata satu miliar itu ya sejak sejak bulan dua tahun ini sampai hari ini saya sedang berjalan for nothing tidak menikmati orang pensiun saya yang 24 tahun saya kerja tapi puji Tuhan oleh karena penggenapan kita puahil dimana yang kelima the glory of Christ in his body yaitu saya Christ in me kekurangankah yang dapat memisahkan saya dari kasih Tuhan penderitaankah yang dapat memisahkan saya dari kasih Tuhan ditipukah yang dapat kerugian mau bangkrut pecat apakah itu yang dapat memisahkan saya dari the love of Christ no makanya saya bisa bersaksi hari ini minggu lalu di gereja itu di gereja Pak Subiyono dan hari ini sedikit di tempat serata untuk meneguhkan unveiling of Christ yang poin yang kelima the hope of glory it's not pengharapan it's not next it's now in here the glory of itu bukan lagi sebuah pengharapannya akan datang itu wahyu sudah bilang tadi tidak ada lagi penderitaan orang kalau ada penderitaan pasti dia akan ada pengharapan pemulihan ayat 4 bilang tidak ada penderitaan tidak ada sakit penyakit tidak apa this is the new Selvi the new full of glory kenapa? karena berdiam di dalam saudara dan saya kepenuhan Allah fullness of God itu bukan sebuah pengharapan kita poin yang hilang disingkatkan dalam kita poin yang saya buka pada yang poin yang kelima itu sudah jadi GCM biarkan ada hope of glory the glory itu out of us biarlah keharuman Kristus tersebar dimana-mana apa di glory of Christ kapan nanti pengharapan bukan already it's not hope anymore but already done because of Christ in the cross saya pikir itu Pak terima kasih terima kasih Pak Selvi Bapak Bapak Ibu kita akhiri dulu dengan doa acara ini nanti kita lanjutkan dengan Kongo Kongo sampai jam 12 oh iya deh karena banyak pertanyaan menarik dan Kongo Kongo juga bisa keluar dari tema dari yang topik tadi dibicarakan saya minta Pak Siagian bisa tutup dalam doa Pak Oke Bapak Bapak Ibu kita berdoa untuk menutup pertemuan kita Bapak di surga yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih memberikan waktu bagi kami khususnya untuk CCM pada pagi hari ini menjelang siang hari Engkau memberikan kehidupan dan nafas bagi kami Tuhan sehingga kami bisa mendalami firmanmu bisa juga untuk menerima peningkapan peningkapan firmanmu sehingga untuk mendewasakan kami semua yang ada di grup ini Bapak di surga kalaupun pada hari ini kami sudah mendengarkan biarlah firmanmu itu Tuhan tertanam dan tertabur di hati kami yang paling subur sehingga itu akan berbuah telah Bapak di surga berpati hambamu Pak yang telah membawakan firman dengan begitu baik pakai Tuhan beliau menjadi lebih heran lagi di pasang-pasang akan datang Bapak di surga kalaupun pertemuan kami berakhir pada saat ini tetapi kami percaya bahwa kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir untuk kami kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tanganmu saja dan pertemukan kami di waktu-waktu yang akan datang dalam nama Yesus kami berdua dan berdua amin 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 terima kasih Pak Sagian baik Bapak kita bisa lanjutkan karena topiknya menarik dan Christ in you Christ in me dan pengharapan itu bukan next bukan nanti tapi sudah now oke silahkan Pak Sipayung saya memang jelisah bahwa nanti ujungnya pertanyaan bagaimana kita mengubah mengubahnya bahwa kalau saya tidak salah menangkap pembicaraan tentang waktu pembicaraan tentang gereja tapi salah saya bagaimana katanya institusi ditiadakan tadi pagi juga ada pertemuan doa tentang gereja saya memahami gereja sampai hari ini adalah tubuh Christus yang bersatu di dunia tetapi saya juga percaya pembaharuan perlu diadakan hari ini 500 ada pembaharuan hari ini tidak ada pembaharuan lalu tradisi lalu hampir kembali seperti gereja PB PL perjanjian lama pertanyaan saya bagaimana kita mengubah itu kembali kepada gereja sesuai dengan yang dikehendaki oleh kepala gereja yaitu Christus bahwa CCM saya percaya sudah memulainya yaitu dengan roh dan kebenaran tetapi ini kan belum merata di gereja tradisi mereka dikoreksi juga akan melawan karena mereka sudah keenakan sedangkan kita mengahami gereja banyak mengelak daripada perintah amanat agung disana dikatakan jadikan bangsa murid tetapi pemuridan ini dikalahkan oleh tradisi dan apa namanya kita sebut aturan gereja yang menurut takjuran pemimpinnya dan gereja itu tidak beda dengan masyarakat dunia pengajaran pengajaran yang disampaikan minus rohani namun lebih kepada dunia kalau kita mengatakan bahwa teurat sudah berlalu hari ini itu kembali di gereja mendunia maka terjadilah siapa yang memimpin gereja atas nama mereka yang merajai semua sementara kristus tinggal nama tidak dihayati dan tidak dimanifestasikan melalui kehidupan pengenungnya dengan kembali bagaimana kita mengambah ini demikian terima kasih silahkan selby bisa menanggapi hari kasih tahu saya pertanyaannya dia menteri saya jawab bagaimana kita mengubah gereja masyarakat ini yang cenderung kembali kepala taurat oke jawaban saya mungkin singkat ya gimana jawaban saya adalah bagaimana mengubah gereja masa kini yang cenderung taurat hiduplah kristus iya kembali ke taurat hiduplah sebagaimana kristus ini sebagai gereja yang dicip turun dari surga ya tapi bagaimana ya karena begini konon di Amerika tidak lagi dipakai gereja karena ini merdeka gimana itu ya tadi bapak bilang puji Tuhan ada CCM yang sudah mulai emang CCM ini mulai dari siapa dari person dari person ke person kalau bicara merubah sinode supaya dia kasih karunia bisa pak ketika ada sebuah sekarang ada dua sinode yang saya tahu pemimpinnya sudah mulai grace sudah mulai hidup dalam kasih karunia pertama adalah hamba Tuhan dari sorbaya yang kedua hamba Tuhan dari banding mereka mulai Christ center pengajaran mereka tetapi apakah dia mengubah sinodenya enggak yang mengalami perubahan itu bukan sinodenya yang mengalami perubahan itu pemimpin itu the person makanya saya jawab untuk mengubah institusi yang sinode itu itu the person CCM jadi begini bukan karena sekumpulan orang bersama-sama saya percaya ini mulai dari satu orang satunya yang sama saya cerita sana jam 12 visi yang sama jadilah CCM datang bapak datang saya datang Pak Luhut datang Pak datang Pak Bingki Pak 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 Yohanes Pak macam-macam Pak Pak Mikkel kita semua datang kenapa? kita menjadi satu visi nah itulah perubahan bukan itu perubahan yang terjadi dan bapak sudah ngomong tadi namun apabila bapak memaksa satu pun dari kita ayo ubah itu gereja-gereja di Indonesia ini ada 540-an sinode semua sekarang malah sudah merayakan Yom Kipur sudah melakukan sudah begini sudah mau siap-siap bangun baik alaian ketiga so what gitu itu bukan itu persoalannya Yesus datang bukan untuk itu bukan untuk sebuah institusi maka Yesus datang untuk menyadakan institusi itu supaya dia datang to the person kepada perempuan yang ada di sumur kepada perempuan the person kepada orang yang ada di naik atas pohon kepada orang yang sedang menjala ikan come follow me jadi kalau Bapak bicara soal perubahan perubahan itu itu personal sifatnya Kristus mengubah satu orang untuk mengubah Samaria percaya kepada dia dia datang kepada satu orang yang ada di sumur di perempuan itu yang punya lima laki ketika dia pergi ke kota bermondong-mondong orang datang apa yang dia bilang eh aku ketemu Mesias datang semua orang simpel berubahlah satu komunitas besar untuk mengubah Indonesia Tuhan datang kepada Pak Tuhanda kepada Pak siapa tadi itu Pak yang Pak Girsang Pak Peruntungan dia datang kepada mereka dia bertemu dengan mereka dan melalui mereka perubahan itu terjadi ketika kita berusaha mengubah full gospel menjadi semasi seperti CCM itu adalah kami kasih itu bunuh diri namanya itu sama-sama dengan kita mengkristankan agama lain kita mengkasih karuniakan GBI itu bukan itu cara kerja Kristus untuk mengubah untuk mengubah dunia bangsa-bangsa on the ground 12 orang the person satu dia datang satu dia wahyukan dia unfailing tentang dia dan hari ini 12 berapa miliar 4 miliar orang Kristus percaya kepada Kristus from from 12 jadi maksud saya begini Pak kalau tanya saya bagaimana mengubah 540 sinode institusi yang berpayung hukum itu supaya tidak kembali kepada pengajaran hukum Torah itu mustahil dan bukan itu cara yang terbaik bukan itu caranya caranya adalah yaudah ini bagaimana menghidupi kris ini yang menjadi slogan-slogan selama ini tapi kembali dikoreksi pengajarannya yang salah ya tentu saja jadikan murid Kristus mengatakan jadikan murid kita bisa menjadikan anggota kan kita jadikan pengikut bukan murid mudah-mudahan CCM begini kan jadi pengikut jadi anggota dengan kewajiban kalau CCM enggak menjadikan pengikut menjadikan kamu mengenal bertemu Kristus Pak Suhanda pernah bercerama tentang kita dilahirkan ke dalam firman Allah itu yang benar saya setuju dengan Pak cuman ketika Bapak menggunakan cara-cara bahkan ayat pendukung sekalipun untuk mengubah institusi sinode yang namanya sinode atau gereja secara orang organisasi institusi bukan itu tetapi mengubah mindset ya betul mengubah mindset atau yang disebut tadi saya sudah bilang pertobatan change your mind ini yang dikerjakan oleh CCM dan itu sifatnya Pak person to person makanya usaha Pak Girsang untuk mengundang sebanyak mungkin orang datang disini supaya dalam arti dicuci otaknya itu adalah usaha yang bagus itu adalah usaha penginjilan apa namanya itu tadi Matius 28 itu jadikanlah semua bangsa murid karena ketika para pemimpin pemimpin organisasi itu mengalami unfailing of Jesus Christ dan dia melihat Kristus di dalam dia penuh dia dengan cepat bersaksi kepada orang yang banyak jadi itu yang saya maksud Pak perubahan terjadi sangat mungkin terjadi ada sebuah institusi gereja mengalami perubahan makanya saya bilang tadi sudah ada dua institusi gereja yang sudah mulai menuju kepada Christ Center satu di Surabaya satu di Bandung tapi itu kan bermula dari pemimpinnya cabang-cabangnya apakah begitu enggak tapi minimal ada satu orang dulu karena Tuhan kan datang kepada the person bukan kepada institusi makanya Tuhan tarik semua orang Yesus tarik semua orang dari baik Allah itu keluar dan ikut dia dari kampung ke kampung gitu loh bukan disitu tempat kalian but in me nah gitu ya jadi kalau bicara soal perubahan perubahan itulah bicara tentang saya Pak tentang Bapak bagaimana kita memandang Christ in me ini sejauh apa sih nah ya kan the hope of glory atau cuman supaya saya diberkati supaya anak-anak saya diberkati ya kan kebetulan kebanyakan itu nah betul makanya tugas kita adalah untuk menggenapi yang apa namanya tadi Matius 28 ayat 28 29 kita sama Pak panggil orang datang ke sini supaya mereka mengalami metanoia oh ternyata saya kok tidak pernah mendengar ini ya kok saya baru tahu sekarang ya ini tak pernah dihobat kan di gereja kami datang lagi Pak lihat dengar lebih banyak nah seperti yang Pak itu sebenarnya adalah ya terima kasih Pak tindakan tidak langsung daripada kita melakukan apa namanya itu Matius 28 ayat 28 dan 29 pergilah dan jadikan sebuah bangsa ya kan nah itu sebenarnya itu tetapi kita gak pergi kalaupun kita mau menggenapi itu Pak kita harus berangkat dulu ke Yerusalem harus dimulai dari Yerusalem karena itu ayatnya bilang gitu itu gak mungkin dimulai dari Conder dari Tanggerang dari Medan dari Balipapan gak bisa ayat gak bilang gitu Paulus bilang bersaksi mulai dari mana Yerusalem Judea Samaria sampai ke ujung bumi pertanyaannya ujung bumi itu dimana untuk memulainya saja kita harus ke Yerusalem Pak dan itu kan gila namanya kita bukan cuap-cuap disini kita harus cuap-cuap dari Yerusalem baru baru jump ke orang Jakarta gitu loh pembicara tuh harus dari Yerusalem kalau mau mengenai itu karena kalau dari sini memberitakan itu memang tak benar dan harus ada step-nya dari Yerusalem dulu baru itu pindah ke Samaria ke kota Samaria ke Palestina ke Abbas itu nah disitu zoomnya dari situ nih CCM kalau mengenai itu baru ke Judea Judea tuh mana Tel Aviv tuh mana pindah ke Tel Aviv baru bisa mengenai itu baru terakhir Ujung Bumi oh ternyata Ujung Bumi Irian nah baru pindah ke Irian khotbah CCM itu harus dari Irian kalau mau mengenai itu kalau itu omong kosong semuanya cuman pilih-pilih ayat benar gak Pak Luhut benar ya kan jadi kalau mau main textual itu secara itu itu kita cuma omong namun tidak pernah bicara ya sama lain kamu cuman kasih bobaan pada orang kamu sendiri kamu cuman kasih ayat lakukan dinakukin kamu sendiri belum lakukan tentunya ketika siapa yang tidak bersalah berdosa raja melempar batu ini orang ada yang melempar tandanya mereka tidak pernah melakukan nah lah kok kita mau ngikutin begitu ayat per ayat CCM ini harus dibangun dan dibuka di Yerusalem setelah semua Yerusalem sudah dengar pindah ke Palestina setelah itu pindah dari Palestina pindah ke arah mana itu Yudea sebelah mana saya gak tau sekarang Yudea dari mana mungkin Telafif atau mana pindah ke Yudea dan habis itu cari ujung bumi menurut versi kita masing-masing karena Alkitab tidak menunjuk ujung bumi atau dari mana kalau ujung bumi itu tenggerang ya tenggerang lah ujung bumi tapi ini itu yang bisa saya sampaikan bahwa Christ in me itu adalah Yerusalem baru yang turun dari surga yang diciptakan di surga yaitu Christ itu sendiri yaitu Christ itu sendiri nah semua perubahan itu dimulai dari mana dari kita dan perubahan itu hanya bisa terjadi ketika kita mengalami perubahan in our mind berubah Roma 12 ayat 1 dan 2 sesuai dengan pertumbuhan kita itu bertobat metanoid kalau itu tidak terjadi maka kita akan campur pada apa yang terjadi di institusi yang lama yang sebenarnya sudah tidak ada kita hidup-hidupkan kembali hidup-hidupkan kembali disini itu soalnya kenapa Pak kan ayatnya tertulis tertulis tercapai terima kasih terima kasih Pak Selvi penjelasannya kiranya cukup Pak si Payung ya sudah cukup jelas ya udahlah SEM tahu itu perubahannya itu mulai dari person to person personal karena Tuhan juga mencari pemimpin hanya satu orang enggak banyak satu ciptakan lagi pemimpin yang baru jadi sudah jelas tadi dimulai dari crash in you dari Yerusalem baik satu lagi statement untuk closing Pak Girsang tadi ada ya Pak Girsang Pak Girsang ingin disampaikan sesuatu tadi kayaknya kelihatan di kamera ya kalau tidak ada satu lagi pertanyaan silahkan Pak Soanda silahkan itu kalau kita lihat Pak Selby dimulai dari Yerusalem ya benar Yerusalem baru kita harus mulai dari sana banyak orang mau memberitakan tapi enggak mengerti Yerusalem barunya dimana dan siapa mulailah dari sana dari situ baru mulai oke oke itu aja Pak Atri boleh tanya satu Pak ya Pak Selby di Yerusalem baru kita mulai ya makanya kita bisa dari mana aja mulainya iya silahkan Pak oke ini masalah peningkapan Pak ini kadang-kadang sering kita dengar ini ya untuk konfirmasi ini penjelasan dari Bapak banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa untuk penyembuhan sakit-sakit just money dia mengutip 1 Petrus 2 24 B yang selalu berkata oleh bilur-bilurnia kamu telah disembuhkan itu misalnya untuk mendoakan banyak hamba-hamba Tuhan mendoakan orang sakit dengan pakai ayat ayat ini dan menumpangkan tangan nah pertanyaan saya mohon untuk disingkapkan apakah ini betul ya ayat ini yang ada kaitannya juga nanti dengan dengan cesaya 5 3 ayat 4 dan 2 sebagai membuatannya untuk sakit penyakit just money atau dosa nah terima kasih Pak ya pertanyaannya ya pertanyaan saya itu ya pertanyaannya kan karena hamba-hamba Tuhan itu banyak yang selalu mendoakan jemaat-jemaat itu pergi ke sana kemari dengan tumpang tangan dikatakan oleh bilur-bilurnia kamu telah disembuhkan nah ini sebetulnya konteks daripada perkataan ini di 1 Petrus 24 itu bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan sakit-penyakit secara just money atau seperti yang dikatakan Bino buat yang di cesaya 53 ayat 4 ayat 5 itu artinya adalah penyakit dosa gitu oke terima kasih Pak dia sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib ini apa ini ini yang Petrus 24 yang telah mati dalam dosa hidup untuk kebenaran dan oleh bilur-bilurnia kamu telah disembuhkan kita bicara kesembuhan saya skip dulu ayatnya tapi kita bicara dari hati ke hati karena ini kita bicara tentang unfailing unfailing or Jesus Christ jadi ini peningkat apa nih Pak iya jadi kalau kita bahwa itu kita akan berkelainan di lama-lama karena terlalu banyak ayat satu tafsir itu hanya untuk hal rohani satu tafsir oh itu hanya jasman tafsiran ketiga oh itu rohani dan jasman oke oke jadi kita pinggirkan itu karena itu debatable dulu saya kalau pelayanan pakai ini juga ini memperkuat pelayanan kalau saya tiup ini itu orang temuh tanpa saya tumpang tangan ya itu dulu apa itu tak kalah ya tapi kita bicara apakah kesembuhan jasmani itu adalah keinginan daripada Kristus bagi kita Christ ini apakah kesembuhan jasmani saya ketika saya sakit kesembuhan jasmani saya menjadi konsum daripada Christ yang ada di dalam saya itu pertanyaannya ketika kalau itu ada berarti kita berhak atas ke kesembuhan fisik kata lain kita layak untuk menerima kesembuhan fisik setuju dengan saya Pak ya Gian ya kan ya setuju ya oke nah yang kedua cara-cara rohani yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang mereka lakukan berdasarkan ayat oke bahwa kalau kesembuhan itu harus tumpang tangan usir setan usir sakit penyakitnya baru dia sembuh kenapa? karena itu ada di Al-Qaeda ya kan berarti kan baik-baik bagi saya semua kita yang ada Christus di dalamnya atau menyadari bahwa Christ ini kita berhak atas kesembuhan dan kemauan Tuhan atas kita adalah hidup sehat roh jiwa dan tubuh ada baik-baik saja hanya saja menggunakan metode tertentu untuk penyembuhan tubuh itu yang kadang-kadang saya belum setuju itu kalau kita pakai ini Alkitab ini ada Alkitab oh kalau begini harus minta ampun dosa dulu itu kan karena sakitmu karena dosa jadi minta ampun dosa dulu harus ada hamba Tuhan datang kalau enggak ditumpangin tangan enggak bisa sembuh itu yang saya enggak setuju sudah tahu ada banyak pekerjaan Tuhan untuk menyembuhkan orang di luar dari konteks dan cara-cara Alkitab yang kita pahami yang orang Kristen pahami yaitu yang Bapak tadi-tadi datang tumpang tangan minta ampun dosa pakai minyak seperti yang ditulis-tulis oleh Rasul-Rasul juga yang memang konteks itu saya pemasatu kali KKR ada orang bawa anak kecil umur 4 tahun hernia hernia atau apa saya enggak ngerti apa hernia pokoknya ada sakit ini saya malah enggak bendoin tumpang-tumpang tangan saya perlu anak itu luna karena kalau saya doain juga ngerti kek dia dia enggak akan bilang amin saya doain seperti amin yang saya harapkan ketika saya doain bapak-bapak bilang amin kenapa supaya saya tahu bahwa saudara juga ada imannya dan kalau ada iman bisa sembuh saya pakai nanya peluk kebetulan ini anak teman saya itu kejadiannya di Nara saya KKR di Nara saya peluk ini anakmu ya kenapa dia saya keturun aduh saya hati anak saya pulang balik-balik bapak-bapak biasanya saya di telpon kak ini anak hernia pembengkakan di kemaluannya terima kasih ya kakak doain saya tidak doain saya tidak memakai cara-cara yang seperti ada di ayat ini tetapi kesembuhan itu bisa terjadi saudara makan obat saudara istirahat saudara makan yang banyak makan makanan sehat saudara pasti sembuh karena kesembuhan adalah kemauan Kristus yang ada dalam kita makanya ayat itu bilang begini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kalau kalau itu saya sebut kesembuhan maka segala cara bukan cara-cara yang ada di Alkitab saja walaupun cara yang ada di Alkitab ketika kita mendapat unfailing tumpahkan dia minyak kok aku denger yaudah just do it tetapi ketika minyak itu menjadi sarana tetap untuk berdoa makanya saya bawa minyak sekarang apa itu minyak kenapa jaga-jaga kalau ada orang sakit atau masuk terus-terus saya langsung kiramin minyak dulu nama saya bahkan minumin minyak dalam orang sakit sembuh sembuh sekarang saya jangan begitu dong itu masa dijadikan tapi ternyata satu sembuh sepuluh gak sembuh kenapa yang sembuh satu karena waktu itu powahiwannya satu tetapi yang kedua ketiga gak sembuh kenapa karena itu dia mengambil cara yang pertama saudara saudara pernah ingat orang Israel dipatuk ular di padang gurun dan apa yang Tuhan bilang pewayuan apa yang Musa terima cari kayu gantung ular tembaga di situ siapa yang melihat akan hidup itu gambaran Kristus itu pewayuan segar saat itu dan mereka yang melihat tahu gak kisah Alkitab dalam Raja-Raja menulis bahwa itu tetap ada di situ menjadi bukit pengorbanan tetapi mereka tidak mendapat pewayuan tidak ada sembuh setelah itu hanya pada waktu dan akhirnya mereka menyembah itu kan Raja siapa aja Raja siapa yang baik itu kemudian dia disuruh Tuhan itu tuh yang dibangun Musa hancur itu kenapa apa yang bisa dapat oleh Musa sama dia dijadikan itu loh kayak minyak urapan gak semua minyak urapan itu bisa sembuh ada orang sembuh pakai nama Yesus ada yang gak pakai nama Yesus kita saja yang membatasi dengan pikiran kita makanya unfailing of Jesus Christ in me itu menjadi sangat penting berjalan bersama dengan Kristus dalam saya Christ in me itu memang betul-betul Christ in me berjalan bersama dengan dia kadang-kadang gak ada apa-apa yang terjadi ya biasa aja hidup ini ya biasa aja gak ada yang gak ada yang gak ada mau gisah gak pikir penginjilan ya gak ada hidup aja sama istri anak ternyata bener istri anak lebih membutuhkan saya daripada orang lain yang saya pikirkan butuh saya anak saya lebih membutuhkan saya hari ini daripada orang lain yang saya pikir orang lain butuh saya untuk kasih karunia butuh injil sehingga saya melupakan anak-anak saya hari-hari ini nah makanya saya mengalami hal-hal ini kami semua aman dalam pertolongan dalam lindungan Tuhan kenapa? karena saya lebih fokus ternyata kepada anak-anak saya untuk mempersiapkan apa yang akan saya alami hari-hari ini dan saya bisa berkata terima kasih Tuhan it's not about money it's not about kekurangan tetapi ini mengalami kelimpahan kasih karuniamu di dalam saya itulah the glory of Christ in me dan itu seorang bagaimana saudara bisa lihat saya hari ini saudara bisa lihat bagaimana pemaparan saya hari ini kenapa kemuliaan itu terpancar begitu kuat hari-hari ini buat siapa saja haleluya terima kasih Tuhan haleluya terima kasih penjelasannya benar-benar menyegarkan menginspirasi kita semua bahwa roh Allah yang diam di alam kita lebih besar roh Allah itu Christ in me in you thank you baik Bapak Ibu sesuai kesempatan kita sudah berakhir jam 12 ini malah lebih dari 10 menit ucapkan terima kasih sebuah teman-teman yang sudah hadir dari awal ke akhir dan tentunya kita akan ketemu lagi hari Sabtu pada waktu jam-jam sama sekali lagi terima kasih kita akhiri dulu pertemuan ini sampai sebelumnya hari Sabtu oke oke bye kita hitung oke semua kita sampai terima kasih Pak Selby semua terima kasih sampai Sabtu depan semuanya 2 3 terima kasih semua teman-teman dan sampai jumpa Sabtu depan God bless you all Amen Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.